Cerita aja atau sharing pengalaman gue selama hampir 3 tahun pake velg VND Terima kasih telah menonton Jadi di video ini bukan video unboxing atau review-review atau pemasangan velg ya Itu kan udah banyak ya di video-video orang lain gitu Gue cuma mau berbagi pengalaman aja Jadi kan video di Youtube gak begitu banyak ya tentang berbagi pengalaman tentang memakai velg VND ini Ini udah gue pake sekitar hampir 3 tahun ya VND ini yang gue pake ring 12 untuk Scoopy Warnanya berbagai macem ya VND ada yang warna gold Ada chrome polish, ada white, black, black gold, black silver, black red, black blue Yang gue ambil ini warnanya hitam glossy ya Ini untuk Scoopy yang ring 12 Kalau bukan ring 12 mau Scoopy lama atau Vario itu butuh penyesuaian bisa aja Tapi lebih baik lagi anda belinya yang khusus untuk motor anda ya Dia juga ngeluarin kok untuk bit, Vario dan motor lainnya Selain Honda juga ada motor Yamaha juga ada ringnya yang 12 Jadi tinggal pasang aja gak perlu penyesuaian lagi Gue cuma sharing aja pemasangannya waktu itu gampang banget Gue cuma butuh, semuanya PNP ya Gue cuma butuh satu seal aja yang gak sama gitu ternyata Dia harus pake seal Supra atau Karisma 125 Untuk sebelah kiri kalau gak salah ya Atau kanan gue udah pakein sih kiri Itu pake Supra 125 Jadi seal kanan kirinya beda ya Gak pake seal bawaan bit Vario atau Scoopy ya Itu aja sih Ini kilas balik aja ya Jadi waktu itu gue beli Vnd ini harganya Rp 1.800.000 ya Harga Vnd itu bergantung sama toko sama apa ya Sama jenisnya gitu warnanya gitu Kalau yang warna-warna candy itu mungkin lebih mahal Dibanding yang warna solid kayak gue yang cuma hitam aja Yuk kita langsung aja Inilah penampakan Vnd Sub indo by broth3rmax Menurut gue Vnd bahannya kokoh ya Ini udah gue cek sendiri Dari materialnya bagus, vinsingnya juga bagus Sepertinya Vnd memakai bahan aluminium yang berkualitas Dibalik kekuatannya bukan berarti Vnd gak punya kelemahan ya Ini motor udah sering gue pake touring ya Gue ngehajar lubang berapa kali Kalau yang keras akhirnya Vnd ini kalah ya Maksudnya bingkang sedikit Kalau lubang-lubang kecil sih aman Tapi gampang kok Gue cuma ngepress harga Rp 90.000 juga udah balik lagi kayak awal Walaupun gak 100% Dan gue juga pernah ganti bearing Vnd ini Setelah pemakaian hampir 3 tahun Untuk yang lain sih oke aja Yuk sekian aja Review atau cerita pengalaman gue selama pake produk Vnd ini Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang mau coba produk Vnd ini ya Bila video ini berguna silahkan share ya Bila ada pertanyaan yang mau ditanyakan juga Silahkan di komen Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya